Intro Selanjutnya semangat gotong royong serta partisipasi warga dalam pelaksanaan Isra Miraj dilanggar Darul Iman Teluk Tiram Banjarmasin merupakan hal yang membudaya di lingkungan masyarakat setempat. Tabuhan Rebana dan Syair Maudit dibawakan rombongan Al-Faruq mengawali jalannya pelaksanaan peringatan Isra dan Miraj dilanggar Darul Iman Teluk Tiram Banjarmasin. Sesudahnya menyusul pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran membahana dan dikumandangkan Qori Muhammad Iqbal. Dalam ceramahnya Muhammad Rijal Fatoni mengingatkan tentang dua peristiwa besar yang terjadi secara bersamaan dalam satu malam yang dialami Nabi Besar Muhammad SAW. Selain itu Fatoni juga menyampaikan pentingnya bersalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW serta bagaimana harusnya kita beradab terhadap orang tua. Dan lagi disebutkan di dalam kitab 30 kali sehari. Pada hari kiamat, Bahu ini bergatuh Tuhan Bahu Nabi. Apa maksud bergatuh bahu di sini? Barangka lawan Nabi Muhammad SAW. para jamaah sekalian yang dirahmati oleh baca salawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsina marotin lima muluh kali sehari lima muluh kali sehari sebab aku nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah menikur makan kerja batangan dengan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siakan yang awaknya bergantung kawan awak nabi maka haram api neraka menjilat tokoh masyarakat setempat Idrus menyatakan semangat gotong royong serta partisipasi warga dalam pelaksanaan Isra Me'raj merupakan hal yang membudaya di lingkungan masyarakat setempat peringatan Isra Me'raj di gang 3-4 selalu bersamaan pelaksanaan Akiko dengan sistem arisan sehingga warga yang kurang mampu dapat melaksanakannya Jalan Taruk Hiram Gang 34 atau bedakan 34 setiap tahun maupun maulid atau me'ratan kami melaksanakan dengan cara guntung royong di samping itu ada melaksanakan yaitu acara AKK sebagai mana barisan dua tahun sekali setiap tahun itu apa tujuh orang jadi kami memadakan 14 orang dalam jangka dua tahun jadi total setahunnya itu sejuta seratus jadi sampai akhir dua tahun dua juta dua ratus jumlahnya totalnya betul pak? iya kami sini kan istilahnya kalau melaksanakan sendiri-sendiri kan kata kawak kata mampu istilahnya cuman dengan cara arisan ini yang miskin pun istilahnya kawak juga madakan membayar cukup sehari-sehari aja kawak jadi madakan masalahnya setiap bulan itu seratus bayar menyata sedikit-sedikit itu bisa kami selesaikan dengan baik dan lagi Islam dan berhan masalah ini makmur istilahnya setiap waktu itu adalah orangnya kita sampai kosong Alhamdulillah sekarang ini setiap maupun jor asar maghrib ada aja kalau paling ke depan sasap paling ke depan sampai pagi sampai dua sasap makan sampai tiga jadi Alhamdulillah ada kegiatan seperti ini langgar Darul Iman Teluk Tiram Banjarmasin ini juga memiliki majelis taklim Al-Barokah yang secara rutin melakukan pengajian dua kali setiap pekan serta yasinan warga juga dua kali setiap pekan Rijalia Pandi Banjar TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati